Oh, satik antara ini, Sadil Ramdhani! Kembalinya sensasi Indonesia ini! Trending di Malaysia Iya, Sadil Ramdhani menandai comebacknya dari cedera dengan menjadi starter untuk Sabah FC pada laga melawan Kelantan United, Senin malam. Ia mengalami cedera yang mengharuskannya absen 5 pekan. Dan kini Sadil telah pulih sepenuhnya, sebelumnya ia juga sempat bermain selama 19 menit dalam laga Timnas Indonesia VS Palestina. Iya, bermain di kandang Kelantan United, Stadion Sultan Muhammad keempat, Sabah FC tampil dominan. Sadil Ramdhani mampu mencetak gol pembuka pada menit ke-23 usai memanfaatkan umpan dari lini belakang dengan satu sentuhan berkelas Kelabu Biki Perlawan. Oh, satik antara ini, Sadil Ramdhani! Kembalinya sensasi Indonesia ini! Dan kembalinya dengan satu sentuhan jaringan! Dan kelebihan untuk Sabah di bumi! Ya, pada menit injury time babak pertama, Sadil kembali menjadi aktor lahirnya gol kedua Sabah FC. Eks pemain Persela Lamongan itu mengirim umpan terobosan yang memudahkan Stuart Wilkins menaklukkan keeper Kelantan. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan 2-0 untuk Sabah FC. Ya, di babak kedua, teror Sadil belum usai saat ia membidani lahirnya gol ketiga Sabah FC pada menit ke-62 melalui Badrol Bahtiar. Lewat skill melewati para pemain belakang Kelantan, Sadil sampai di depan kotak penalti dan dalam situasi satu lawan satu ia mengoper ke Badrol, yang mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Badrol dan menjadikan Sabah menang 3-0 atas Kelantan United. Dan tak hanya itu saja, berkat penampilan apiknya di lapangan, Sadil menjadi man of the match pada pertandingan tersebut. Jadi itulah tadi, Sadil Ramdhani yang menjadi trending di Malaysia berkat aksi berkelasnya di lapangan. Oh, cantik antara ini, Sadil Ramdhani! Kembalinya sensasi Indonesia ini! Dan kembalinya dengan satu sentuhan jaringan! Dan kelebihan untuk Sabah di bumi Kota Baru! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!